Ang In Yo Chu, Darah Baju Merah, Jilip 22 Setelah berada di kuil Kunlun Pai di puncak gunung itu, Bu Pun Su diterima oleh Keng Tian Sian Su di ruangan tengah yang amat luas Selain Keng Tian Sian Su terdapat pula tiga orang tokoh Kunlun Pai yang ikut mendengarkan penuturan Bu Pun Su Mereka ini yang dua orang merupakan murid Keng Tian Sian Su, sedangkan yang seorang lagi adik seperguruan dari Chin Giyok Sian Jin Dengan terus terang Bu Pun Su menuturkan tentang peristiwa di pulau Pek Kletu Dia tidak menyembunyikan kenyataan bahwa Han Lai telah terpikat dan terbuai oleh Rekho Apu Wasat sehingga mau membantu siluman betina itu merobohkan dua orang tokoh Siaulun Pai dan seorang tokoh Kunlun Pai yang mendarat di pulau Pek Kletu Hem, kalau begitu Su Temu itu yang menjadi pembunuh kata Keng Tian Sian Su Bukan, sahabatku, bukan Hon Lai Memang benar bahwa Hon Lai yang mengalahkan dan membuat tak berdaya Chin Giyok Sian Jin dan dua orang tokoh Siaulun Pai itu Akan tetapi pembunuhnya adalah Pek Kho Apu Wasat yang sudah datang ke sini dan menipu kalian di sini Bukan aku hendak membelah suteku yang juga berdosa, tetapi harus diingat bahwa suteku telah roboh bukan hanya oleh kecantikan Pek Kho dan oleh karena pandainya ia bergaya, melainkan terutama sekali oleh semacam ilmu sihir yang luar biasa Pernah siluman betina itu mencoba ilmunya kepadaku, dan memang benar-benar hebat Apabila orang tidak memiliki ketabahan dan kebersihan hati ditambah tenaga batin yang sangat kuat, kiraku pasti akan roboh, seperti halnya Hon Lai Mengingat bahwa Hon Lai sudah membantu Pek Kho Amoli dan membuat roboh ketiga orang itu di pulau Pek Kletu dalam keadaan tidak sadar seperti di bawah pengaruh sihir dari Pek Kho Amoli Maka aku telah menghukum suteku melarang dia keluar selamanya dari pulau Pek Kletu Apakah kau tidak menganggap hukuman itu sudah cukup berat baginya? Qiang Tian Sian Su serta anak-anak muridnya mengangguk-anggukan kepala Mereka terpaksa mengaku bahwa hukuman itu memang berat, cukup berat Hukuman itu sama dengan hukuman buang selama hidup, karena selama hidupnya, Hon Lai tak akan dapat melihat dunia ramai lagi, tak akan dapat bertemu dengan orang lain lagi Hukuman ini pada hakikatnya bahkan lebih berat daripada hukuman mati Buk Pun Su, kami memang telah mendengar penuturanmu dan kami percaya sepenuhnya kepadamu Akan tetapi masih ada satu hal dan engkaulah satu-satunya orang yang harus membereskannya Ya ini tentang Pek Hoa Poh Wasat Apabila memang betul dia itu yang membunuh Qin Giok Xian Jin dan benar-benar sudah datang ke sini untuk memburukan namamu Maka untuk membuktikan kebenaran semua penuturanmu, kau harus mencari dan membunuh Pek Hoa Moli Buk Pun Su nampak terkejut Keng Tian Xian Su, aku sudah lama melakukan pantangan membunuh Kalau begitu cari dan tangkap dia, seret ke sini agar Pinto dapat mendengar pengakuan dosanya Kalau kau melakukan itu, barulah selamanya Kun Lun Pe percaya kepadamu, Buk Pun Su Buk Pun Su tertawa bergelak, hahaha, kau memang orang cerdik, Keng Tian Xian Su Akan tetapi tidak apalah, aku akan menangkap siluman betina itu untukmu dan sekarang ku harap tamu Agung Kun Lun Pe yang sejak tadi berdiri di luar Su dimasuk Keng Tian Xian Su, mengapa kau tidak menyambut datangnya tamu? Keng Tian Xian Su juga tersenyum dan berkata, saudara dari Xiao Lin Si berlaku amat sungkan-sungkan di luar, bagaimana Pinto berani menyambut sembarangan? Tiga orang Tosu lain yang hadir situ kaget sekali dan memuji kelihayan penglihatan Buk Pun Su dan Keng Tian Xian Su Karena mereka bertiga tidak melihat sesuatu pun, juga tidak mendengar sesuatu Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dan berkelebat sesosok bayangan orang tinggi besar memasuki ruangan itu dengan gerakan yang cepat Akan tetapi walaupun kedua kakinya tidak menimbulkan suara apa-apa ketika menginjak lantai ruangan itu, ternyata bahwa semua orang merasa lantai tergetar hebat seolah-olah dijatuhi benda yang ribuan kati beratnya Semua orang memandang Orang yang baru muncul ini adalah seorang hwasyo gundul yang badannya tinggi tegap, kepalanya gundul licin, demikian pula mukanya licin kelimis seperti kedok Kulit mukanya berwarna putih seperti dikapur dan yang membuat rupanya menjadi amat buruk adalah telinga kirinya yang sudah buntung tidak ada sisanya sama sekali Mulutnya selalu cemberut dan sepasang matanya nampak seperti orang ngurung dan duka Sebenarnya usianya sudah 60 tahun lebih, akan tetapi oleh karena muka dan kepalanya guncul licin, ia nampak lebih muda Melihat hwasyo ini, diam-diam bukpun su dan kengtian siansu merasa heran Melihat gerakannya tadi, tak dapat disangka lagi bahwa hwasyo ini tentulah seorang ahli silat dari Siaulimpai, akan tetapi siapakah orang ini? Bukpun su dan kengtian siansu sudah banyak mengenal tokoh Siaulimpai, bahkan ada pertalian persahabaran dengan ketua Siaulimpai, Hot Bin Taishu Akan tetapi hwasyo ini belum pernah mereka kenal Kalau yang datang ini adalah seorang anak murid Siaulimpai yang rendah tingkatnya, tidak mengherankan apabila dua orang sakti ini tidak mengenalnya Akan tetapi melihat luakang serta ginkang yang baru saja diperlihatkan oleh tamu ini, mudah sekali dilihat bahwa dia adalah seorang yang mempunyai kepandayan tinggi sekali, jadi bukan seorang murid rendahan saja dari Siaulimpai Bukpun su, hwasyo itu berkata dengan muka yang tidak berubah akan tetapi suaranya menggeledek dan menggetarkan anak telinga Biarpun kaum kunlunpai telah berlaku lemah, akan tetapi pinceng dari Siaulimpai tak nanti melepaskan kau begitu saja Kau menyerahlah untuk pinceng bawa ke Siaulimpai, kemudian menerima hukuman atas dosa-dosamu Kata-kata ini diterima oleh Bukpun su dengan adem saja, akan tetapi membuat panas hati kengtian Sian su bersama tiga orang muridnya Sikap hwasyo ini mereka anggap keterlaluan sekali Mereka tidak ambil pusing dengan apa yang hendak dilakukan oleh hwasyo itu terhadap Bukpun su Akan tetapi sikap hwasyo itu yang sama sekali tidak mempedulikan pihak tuan rumah Betul-betul telah melanggar peraturan kengho dan peraturan kesepanan antara partai-partai besar Hwasyo itu telah masuk ke kunlunpai tanpa memberitahu terlebih dulu dan tentu telah menggunakan kepandainya Sehingga dapat melampaui para penjaga dan bisa sampai di ruangan lian butia tanpa terlihat Hal ini saja merupakan pelanggaran pertama Kedua, hwasyo ini sama sekali tak mengacuhkan kengtian Sian su yang menjadi ketua kunlunpai Dan hal ini benar-benar merupakan kekurang ajaran yang menyingbung rasa kehormatan siang bunjin dari kunlunpai Bukan ini saja, bahkan, datang-datang hwasyo ini hendak menangkap Bukpun su yang saat itu menjadi tamu kunlunpai Hal ini berarti bahwa hwasyo itu sama sekali tak memandang macu kepada kunlunpai Dan merupakan pelanggaran ketiga San Giyok Sianjin, murid keponakan dari ketua kunlunpai yang ikut hadir di situ Menjadi marah dan cepat dia melompat berdiri menghadapi hwasyo itu Tanpa banyak peradatan lagi dia menudingkan jari telunjuknya ke arah dada hwasyo itu sambil berkata Kami mengenal Lok Bin Taisu ketua Siaulunpai sebagai seorang yang menjunjung tinggi kegagahan, keadilan, dan peraturan Juga kami tahu bahwa Siaulunpai adalah partai persilatan di kolong langit yang paling menjaga peraturan Sehingga memasuki kuil Siaulunsi kabarnya sama sukarnya dengan memasuki pintu langit Akan tetapi kenapa kau ini hwasyo yang mengaku dari Siaulunsi begini tidak tahu aturan dan menganggap kunlunpai sebagai tempat apakah? Hwasyo itu memandang kepada San Giyok Sianjin dengan mati mencorong Dan tak lama kemudian terdengar suaranya yang keras dan parau Apakah kau ini yang bernama Kengtian Siansu ketua kunlunpai? San Giyok Sianjin tersenyum mengejek Hwasyo, kelirunya dugaan bu ini saja telah membuktikan bahwa kau bukan seorang yang banyak mengenal dan dikenal di dunia Keng O Pinto sudah banyak mengenal hwasyo di Siaulun, akan tetapi selamanya belum pernah bertemu dengan kau Ketahuilah, Pinto adalah San Giyok Sianjin, dan kau ini siapakah? Pincheng Kong Motaisu Orang seperti kau ini mana mengenal Pincheng? Sesudah berkata demikian hwasyo itu tertawa bergelak dan terkejutlah San Giyok Sianjin karena kedua telinganya terasa sakit sekali Makin lama hwasyo itu ketawa, makin sakit telinganya sampai hampir tidak tertahankan lagi Baiknya dia cepat-cepat mengerahkan luekangnya untuk menjaga keselamatan bagian halus di dalam telinganya supaya tidak mengalami kerusakan akibat suara yang mengandung getaran tenaga luekang ini Tiba-tiba terdengar suara ketawa halus yang sekaligus membuyarkan tenaga serangan merusak dari suara ketawa Kong Motaisu Yang ketawa ini adalah Bupun Su Dalam suara ketawanya yang halus, Bupun Su sudah mengerahkan tenaganya sehingga dapat menolak tenaga serangan Kong Motaisu yang disalurkan melalui suara ketawanya Pernah dahulu Suhuku Ang Bin Sienkai bercerita kepadaku tentang seorang bocah yang menjadi kacung di Siaw Lim Si Dan kemudian pada suatu hari bocah itu mencuri sebuah kitab simpanan peninggalan Tak Mo Chow Su Sampai belasan tahun bocah tersebut bisa mempelajari isi kitab itu tanpa persetujuan para ketua Siaw Lim Si Akhirnya ia diketahui juga dan dijatuhi hukuman, yakni selama hidupnya tidak boleh mempergunakan ilmunya untuk memperkenalkan diri di dunia Kang O Dan di samping itu dibuang keluar kuil dan bertapa seorang diri dalam goa di hutan Sekarang tahu-tahu muncul seorang Hwasyo tak ternama yang memiliki tenaga ikin keng begini tingginya Eh, Hwasyo, apa hubunganmu dengan bocah bengal itu tanya Bu Pun Su di akhir penjelasannya Juga kengtian Sian Su mengeluarkan seruan kaget Pintu juga teringat akan sebuah dongeng yang pintu dengar dari mendiang Suheng Sengtian Sian Su Puluhan tahun yang lalu, bersama beberapa orang sahabatnya Suheng bertemu dengan seorang Hwasyo yang melakukan perbuatan tidak patut di sebuah dusun tidak jauh dari Siaw Lim Si Hwasyo itu mengganggu seorang gadis kampung dan tentu saja Suheng dan sahabatnya tidak membiarkan hal itu terjadi Hwasyo keparat itu ditegur dan terjadilah pertempuran hebat Dari pertempuran ini taulah Suheng bahwa Hwasyo itu mempunyai sari kepandayan dari Siaw Lim Si Akhirnya Hwasyo itu dapat dikalahkan oleh Suheng beserta sahabat-sahabatnya Dan biarpun tidak dapat dibinasakan, tetapi Hwasyo itu sudah diberi peringatan dengan terbabatnya sebuah daun telinga sebelah kiri Entah apa hubungannya Hwasyo cabul itu dengan saudara yang sekarang hadir dan mengaku bernama Kong Motaisu Hwasyo itu mukanya tidak berubah, akan tetapi sinar matanya makin berapi-api Tiba-tiba Sang Giyok Sianjin tertawa bergelak, aha, kiranya kaulah yang telinganya sudah dibuntungi oleh Suhu Sang Giyok Sianjin, awas teriak Buk Pun Su Tosu ini cepat-cepat melompat ke belakang ketika merasa ada angin mendesir Ternyata bahwa Hwasyo gundul itu sudah menyerang dengan sebuah pukulan tangan kanan yang mendatangkan angin pukulan luar biasa sekali Sang Giyok Sianjin adalah seorang tokoh Kunlun Pai yang berkepandayan tinggi Setingkat dengan kepandayan Chin Giyok Sianjin tetapi lebih tinggi tingkatnya daripada kepandayan para murid Kengtian Siansu Akan tetapi menghadapi pukulan dari Kong Motaisu tadi, ia terkejut bukan main Biarpun ia dapat menghindarkan diri, namun ia maklum bahwa luakang dari si gundul ini masih jauh melampaui tingkatnya Segera tangan kirinya bergerak dan tahu-tahu dia telah mencabut pedang yang tadinya menggemblok pada punggungnya Sang Giyok Sianjin terkenal sangat lihai dengan senjata pedang yang dimainkan dengan tangan kirinya Memang Tosu ini adalah seorang kidal yaitu seorang yang semenjak kecilnya lebih terampil menggunakan tangan kiri daripada tangan kanannya Oleh karena itu, dalam hal ilmu pedang, ia juga selalu menggunakan tangan kiri Namun hal ini menambah kelihayanya karena bagi lawan memang merupakan suatu kesukaran jika menghadapi seorang yang memainkan senjata dengan tangan kiri Terdengar Kong Mo Tai Su tertawa bergelak lagi Benar-benar mengerikan muka Ho Siu Telinga Buntu ini Biarpun suara ketawanya bergelak, akan tetapi hanya mulutnya saja yang terbuka sedangkan lain-lain bagian mukanya sama sekali tak memperlihatkan gerak ketawa Seperti sebuah mayat tertawa saja Tosu bulukan kau mengandalkan pedangmu Lebih baik kau mundur dan biarkan Keng Kian Sian Su saja menghadapi Pincheng Kau lebih baik pulang dan belajar 10 tahun lagi Barulah menghadapi Pincheng bukan main marahnya Sang Giyok Sian Jin mendengar rejekan ini Ho Siu Siluman lihat pedang Secepat kilat pedangnya di tangan kiri menyambar dengan gerak tipu Hek Inko Ad Goat Awan hitam menutup bulan, yang lalu disusul oleh gerakan berantai Ngo Chul Sam Kiam, 5 kali tikaman berantai Akan tetapi, sambil mengeluarkan suara ketawa aneh, Kong Mo Tai Su menggerakkan kedua tangannya dengan lembut ke arah pedang dan kemana saja pedang di tangan Tosu itu menyerang Begitu bertemu dengan hawa pukulan dari kedua tangan Ho Siu itu, lalu mandek serangannya, tertolak oleh hawa pukulan yang dasyat sekali Sang Giyok Sian Jin terkejut sekali dan sesudah semua serangannya dapat dilakan dan disampok oleh hawa pukulan ahli lewekang Ikin Keng ini Ia kemudian berseru keras dan tiba-tiba dari samping pedangnya meluncur cepat menyabet ke arah pundak dan leher Sambil melakukan bacokan ini, Sang Giyok Sian Jin mengerahkan seluruh tenaga lewekang sehingga apabila hawa siu itu berani menangkis Sungguh pun tidak dapat dia menangkan tenaga lewekang hawa siu itu, akan tetapi kecepatan gerakan dan ketajaman pedangnya paling tidak tentu akan melukai tubuh lawannya Akan tetapi hawa siu itu benar-benar amat lihai Sambil merendahkan tubuhnya yang tinggi besar itu, ia mengelap cepat dan begitu pedang telah menyambar lewat, tangan kirinya menyusul pedang dengan dorongan ke bawah Inilah gerakan tangan kosong semacam siu kelwi kak teng, petir menyambar di atas kepala, yang dasyat, akan tetapi bukan digerakan untuk menyerang lawan, melainkan untuk menindi pedang Benar-benar luar biasa sekali Biarpun hanya didorong oleh hawa pukulan, betapapun Sang Giyok Sian Jin berusaha, pedang itu tidak dapat ditariknya kembali, terus terdorong ke atas lantai dan di lain saat kaki kiri hawa siu itu telah menginjak pedang Tenaga luakang dikerahkan dan kerak pedang itu telah patah-patah empat potong di atas lantai Di lain saat kaki kanan hawa siu itu menendang dan tubuh Sang Giyok Sian Jin terlempar dan terbanting pada dinding ruangan itu yang jauhnya ada empat tombak lebih Kong Mo Tai Su tertawa bergelak, sedangkan Sang Giyok Sian Jin yang tidak menderita luka berat merangkak bangun dengan muka pucat Dalam waktu kurang dari sepuluh jurus dia telah dikalahkan oleh hawa siu itu Ini adalah hal yang benar-benar sangat mengherankan, memalukan dan juga membuktikan bahwa hawa siu itu benar-benar luar biasa lihainya Hal ini diketahui pula oleh kengkian Sian Su Dia sendiri biarpun tingkat kepandainya jauh lebih tinggi daripada murid keponakannya itu Namun apabila disuruh mengalahkan Sang Giyok Sian Jin dalam waktu kurang dari sepuluh jurus Ia masih tidak sanggup Maka ia tahu bahwa hawa siu itu merupakan lawan yang amat berat Akan tetapi sebagai seorang Chiang Bun Jin dia harus menjaga nama dan kehormatan Partai Kun Lun Pai Apalagi yang datang mengacau ini bukanlah wakil siu Lim Pai Melainkan seorang hawa siu siu Lim yang murtad Sambil tersenyum pahit dia bangkit dari kursinya dan menggerak-gerakan tongkatnya yang panjang Hwa siu, harap kau bicara terus terang Kedatanganmu ini untuk keperluan apakah? Kong Mo Tai Su memandang tajam Engkau yang bernama kengkian Sian Su ketua dari Kun Lun Pai Betul dugaanmu Kau ini hwa siu murtad dari siu Lim Pai Sekarang datang memancing keonaran Sebenarnya apakah kehendakmu? Pinto tidak bisa turun tangan tanpa dasar yang kuat dan alasan yang tepat Kengkian Sian Su menyeringai Bagus, Kengkian Sian Su Kau masih tanya-tanya lagi? Kau tak tahu malu Yang sudah kehilangan anak murid terbunuh oleh Bu Pun Su Akan tetapi sekarang Setelah Bu Pun Su datang Karena takut padanya kau bahkan bersobat dengan dia Kau masih ingin tahu apa maksud kedatangan Pin Cheng? Pertama-tama memang Pin Cheng hendak mengetahui sampai di mana tingginya puncak Kun Lun San dan sekedar memuaskan hatiku menebus Sinaan pada waktu dahulu Kedua Ini berkata benar Memang Kong Mo Tai Su memiliki kedudukan ilmu silat yang lebih tinggi tingkatnya daripada Hok Bin Tai Su sendiri Kalau menurut keadaan pelajaran ilmu silat mereka Ketua Siaw Lin Pai itu bahkan masih menyebut susul kepadanya Hal ini adalah karena Kong Mo Tai Su yang telah berhasil mencuri kitab-kitab peninggalan Tak Mo Chow Isu Dan mempelajari isinya yang tidak sembarang murid Siaw Lin Pai dapat melihatnya Tingkat kepandainya menjadi seimbang atau boleh disebut sebagai murid seperguruan yang setingkat dengan guru dari Hok Bin Tai Su Yang membuat Kong Mo Tai Su pernah paman guru ketua Siaw Lin Pai Sudah barang tentu Bok Beng Ho Siang dan Kok Beng Ho Siang murid-murid Hok Bin Tai Su ini boleh disebut cucu-cucu muridnya Keng Tian Sian Su menjadi mendongkol sekali mendengar betapa Hu Siang ini terus terang menyatakan ingin mengetahui sampai di mana tingginya puncak Kun Lun San Kata-kata ini mengandung sindiran dan yang dimaksudkan tinggi itu bukan puncak bukitnya Akan tetapi puncak kepandainya, yaitu tentu saja kepandain Keng Tian Sian Su yang boleh dibilang puncak kepandain Kun Lun Pai pada saat itu Kata-kata ini sama halnya dengan menantangnya Apalagi setelah ditambah bahwa Hu Siang itu ingin memuaskan hatinya menebus hinaan di waktu dulu Tentu yang dimaksudkan adalah hinaan potong telinga yang sudah dilakukan oleh mendiang Su Hengnya, Seng Tian Sian Su Hu Siang, kau sombong sekali Pantas saja mendiang Su Hengku membuntungi telinga kirimu Kini kau mau membalas dendam masa lalu? Baiklah, di sini Pinta bersiap mewakili mendiang Su Heng untuk menyelesaikan pekerjaannya dulu yang belum sempurna Yaitu membuntungi telinga keledaimu yang sebelah lagi Keng Tian Sian Su biasanya tidak suka berkelakar, tidak pula menjadi wataknya untuk bersombong dan menghina orang Tapi kali ini ia sengaja mengeluarkan kata-kata pedas, bukan saja untuk membalas kesombongan Kong Motai Su Akan tetapi juga sengaja ingin memanaskan hati dan membuat Hu Siu itu menjadi marah Karena hanya bila Hu Siu itu marah-marah kiranya ia akan dapat menghadapinya dengan harapan menang Bagi para ahli silat tinggi yang mendasarkan kekuatan perlawanan terhadap musuh berat pada tenaga luakang Nafsu amarah adalah pantangan besar karena nafsu amarah ini dapat mengurangi banyak tenaga Dalam keadaan marah, sulit sekali untuk menghimpun hawa di dalam tubuh dan karenanya hawa sinkang di dalam tubuh pun buyar tidak dapat terkumpul sehingga akibatnya tenaga pun banyak berkurang Ejekan tentang telinga itu kiranya betul-betul tepat melukai hati Kong Motai Su, membuat Hu Siu ini marah bukan main Kedua matanya sampai melotot lebar dan sambil berseru keras dia mencabut senjatanya yang tadinya tidak kelihatan dari luar Yakni sebatang ring rantai yang dijadikan ikat pinggang Rantai ini terbuat dari baja lembek, panjangnya tiga kaki, besarnya sekepalan tangan warnanya hitam Tosu keparat, mampuslah kau menyusu Su Hengmu Hu Siu itu membentak sambil dia mengirim serangan Bukan main hebatnya serangan ini Ketika kengtian Sian Su mengelak dan melompat ke belakang, ujung rantai menghantam lantai hingga dibu berhamburan ke atas karena lantai yang terpukul menjadi hancur lebur Hu Siu ini terus mendesak dengan serangan lain yang ditujukan kepada kepala ketua Kun Lun Pai Terang, bunga api berpijar menyilaukan mat su ketika rantai itu ditangkis oleh tongkat pada tangan kengtian Sian Su Kengtian Sian Su adalah seorang yang tinggi ilmu kepandainya Kalau ia tidak memiliki kepandain tinggi, tidak nanti ia dapat menjadi ketua Kun Lun Pai yang besar Kiranya tidak sembarang orang kenggau mampu menyamai kepandainya, baik dalam hal ilmu silat, tenaga luakang, maupun ginkang yang semua sudah mendekati puncak kesempurnaan Namun kali ini begitu tongkatnya beradu dengan rantai Kong Mo Tosu, Tosu tua ini maklum bahwa benar-benar lawannya memiliki tenaga warisan ikin keng dari Tak Mo Chow Wisu yang luar biasa hebatnya Telapak tangannya menjadi panas sekali dan kalau saja dia tidak memiliki sinkang yang sangat kuat tentu kulit serta daging tangannya sudah robek dan pecah-pecah Rantai itu mengandung getaran tinggi yang hampir tidak terasa, akan tetapi yang mendatangkan hawa panas bagaikan api membara Rantai itu sudah menyambar lagi, kini menyabet ke arah kaki Kengtian Sian Su Ketika ketua Kun Lun Pai itu melompat ke atas sehingga rantai itu lewat di bawah kakinya, rantai itu tahu-tahu sudah menghadang pula dan kini meluncur ke arah kepalanya Benar-benar ketua Kun Lun Pai dibikin kagum oleh gerakan ini Kecepatan perubahan gerakan rantai yang dari serangan ke arah kaki tiba-tiba dapat dirubah menjadi serangan ke arah kepala ini benar-benar luar biasa dan berbahaya sekali Kengtian Sian Su tidak berani berlaku lambat dan ia segera mengeluarkan ilmu tongkat yang berdasarkan ilmu silat Kun Lun Kun Hoat Ujung tongkatnya tergetar mengeluarkan bunyi berdering dan ujung itu kanan-kiri tergetar menjadi tujuh bajian Pertempuran menjadi makin sengit dan seru karena Kong Mo Tai Su juga tidak mau kalah Dia mengeluarkan seluruh kepandayan dan mengerahkan seluruh tenaganya Karena maklum bahwa tenaganya kalah jauh, Kengtian Sian Su segera mengandalkan kegesitan tubuhnya Tujuh getaran tongkatnya itu yang lima bagian dipergunakan untuk pertahanan diri, sedangkan ia membalas serangan lawan yang hanya dengan dua bagian saja Hal ini adalah karena hanya dengan pengerahan tenaga sekuatnya saja baru dia sanggup menangkis serangan lawannya yang tentu saja menggunakan sistem setengah bertahan setengah menyerang Karena kepincangan ini, maka segera kelihatan betapa ketua Kun Lun Pai itu hanya berada pada pihak penahan belaka Dan hanya sedikit sekali melakukan serangan, itu pun kalau benar-benar ada lowongan Seratus jurus telah lewat dengan cepatnya Kini tempat itu sudah terkurung oleh peluhan orang-orang Kun Lun Pai yang datang menonton dan telah siap sedia menghadapi semua perintah ketua mereka Kini mereka semua merasa gelisah karena sebagai ahli-ahli silat tinggi mereka maklum bahwa ketua mereka menghadapi bencana Akan tetapi di antara mereka sudah ada kesepakatan bahwa apabila ketua Kun Lun Pai sampai roboh binasa, tentu Hwasyo Gundul itu tak akan dapat keluar dari tempat itu dalam keadaan selamat Walaupun Hwasyo itu lebih koseng lagi dan ditumbuhi sepasang sayap, takkan mungkin dia sanggup menghadapi pengeroyokan puluhan orang Tosu Kun Lun Pai yang rata-rata berkepandaian tinggi itu Mereka pun tak akan ragu-ragu atau malu-malu untuk mengeroyok dan membunuh Hwasyo itu kalau sampai ketua mereka tewas Oleh karena kedatangan Hwasyo itu bukan sebagai seorang tamu terhormat Tetapi sebagai seorang pencuri yang datang secara sembunyi-sembunyi Kalau Hwasyo itu adalah tamu terhormat dan pertandingan itu adalah bibu yang sewajarnya, tentu kalah menang, mati hidup tak akan dipersoalkan lagi oleh semua kaum Kun Lun Pai Akan tetapi sekarang lain lagi soalnya, maka mereka bersiap-siap dengan senjata di tangan Ada pun Kong Motaisu yang sampai seratus jurus belum dapat mengalahkan lawannya, menjadi penasaran bukan main Dahulu memang ia kalah oleh Sengtian Siansu, akan tetapi ia kalah karena dikeroyok oleh lima orang Yakni Sengtian Siansu beserta empat orang lain yang kepandainya juga tinggi Kalau hanya Sengtian Siansu seorang diri yang maju, dahulu Sengtian Siansu juga pasti kalah olehnya Padahal setelah menderita hinaan itu, ia telah berlatih lagi sampai belasan tahun, melatih Ikin Keng sampai hampir sempurna Kini ia mendapat kenyataan bahwa ia sudah salah duga Ternyata, hanya dengan tenaga dalam Ikin Keng yang luar biasa saja dia tak akan dapat memenangkan musuh Kalau ilmu silatnya tidak bisa mengatasi kepandain lawan Ia harus akui bahwa dengan tenaganya dia dapat menangkan Kengtian Siansu Hanya saja dalam ilmu silat, ternyata ketua dari Kun Lun Pai ini masih mengatasinya Aku harus menangkan dengan adu tenaga, pikirnya dan tiba-tiba ketika ia melihat tongkat menyambar dengan sodokan ke arah dada Dia tidak mengelak, bahkan dia melibat ujung tongkat itu dengan ujung rantainya sambil mengerahkan luakang Buk! Ujung tongkat menotok dada, akan tetapi seakan-akan menotok bola baja saja Licin dan keras sehingga meleset tanpa mendatangkan akibat apapun Namun sebaliknya, ujung tongkat itu telah kena dilibat oleh rantai Betapapun Kengtian Siansu mencoba untuk membetotnya, sia-sia belaka Tiba-tiba saja terdengar suara ketawa keras dari mulut Kong Motaisu Dibarengi dengan kepalan tangan kirinya yang datang menyerang dengan jari-jari terbuka Mencengkeram ke arah batok kepala Tosu Kun Lun Pai Kengtian Siansu tadinya sudah membetot-betot tongkatnya Tongkat itu adalah senjata merangkap lambang kekuasaan sebagai ketua partai Maka tentu saja kehilangan tongkat yang terampas oleh lawan sama artinya dengan kehilangan nyawa Akan tetapi sekarang melihat datangnya cengkeraman ke arah batok kepala Terpaksa ia mengangkat tangan kanannya Mempergunakan gerak Hau Jiao Kang Cengkeraman Harimau Menyambut tangan kiri Hau Sio itu sehingga di lain saat jari-jari kedua tangan itu telah saling cengkeram Kini pertandingan dilanjutkan mengandalkan Lua Kang Sebelah tangan berebut tongkat yang terlibat rantai, tarik menarik, dan sebelah lagi saling cengkeram Muka Hau Sio itu tetap tidak berubah, hanya matanya mengeluarkan sinar bengis Tangan kirinya yang mencengkeram makin lama makin kuat sehingga kuku-kukunya telah mulur menancap pada kulit tangan kengkian Sian Su Sedangkan rantainya makin lama makin hebat tarikannya sehingga tangan kiri ketua Kunlun Pai sudah gemetar Muka Tosu itu sudah berpeluh dan pucat, dan dari kepalanya sudah mengepu luap, tanda pengerahan Lua Kang sekuatnya dan keadaannya berbahaya sekali Tenaga Lua Kang dari Hau Sio itu yang diperoleh dari latihan Ikin Keng secara mendalam sekali, memang masih menang setingkat lebih Maka, setelah kini pertandingan dilakukan dengan Kero mengandalkan tenaga Lua Kang, sudah bisa dipastikan bahwa nyawa ketua Kunlun Pai itu tidak akan tertolong lagi Pertandingan Lua Kang biarpun dilakukan tanpa mengeluarkan suara dan tanpa bergerak, namun bahayanya melebih pertandingan silat Dalam pertandingan silat, setiap serangan dapat ditangkis, dilakan, bahkan kalau tetap mengenai tubuh juga, asal tidak telak belum tentu akan menewaskan Sebaliknya dalam pertandingan Lua Kang, orang bertanding dengan mengandalkan tenaga di dalam tubuh, hawa kekuatan yang tidak kelihatan namun yang amat berbahaya Karena serangannya dapat dilawan dengan kekuatan di dalam tubuh pula dan siapa yang kalah pasti ia akan menderita luka parah di sebelah dalam tubuh yang tentu saja akan mendatangkan maut Bu Pun Su pasti maklum akan hal ini Kalau saja ketua Kunlun Pai itu mau melepaskan tongkatnya, kemudian tangan kirinya membantu tangan kanan, mendorong atau memukul Ho Siu itu Kiranya cengkeraman itu akan dapat dilepaskan dan sungguh pun tongkatnya lenyap, tetapi ia akan selamat nyawanya Akan tetapi ketua itu tidak maut dan hal ini pun Bu Pun Su mengerti, maka diam-diam ia merasa kagum terhadap kengtian Sian Su yang lebih menghargai kehormatan sebagai ketua partai besar daripada nyawanya Sambil batuk-batuk Bu Pun Su bangkit dari duduknya Batuknya makin keras dan kakek sakti ini tiba-tiba meludah Ludahnya menyambar ke depan dan mengenai tubuh Ho Siu yang sedang mengerahkan tenaga luakang hendak membunuh ketua Kunlun Pai itu Kong Mo Tai Su terkejut setengah mati Air ludah yang mengenai kedua pundaknya itu seakan-akan mengandung tenaga listrik yang membuat kedua lengannya kesemutan dan otomatis tenaganya yang dikerahkan ke arah kedua lengan menjadi buyar tidak karuhan Ayia berteriak sambil melepaskan cengkeraman, menarik kembali rantainya dan melompat ke belakang Dengan demikian maka kengtian Sian Su selamat dari bahaya maut Tubuh tosu tua ini terhuyung-huyung dan ia cepat menuju ke sudut ruangan di mana ia lalu duduk bersila, meramkan matu dan mengatur napas Tadi ia telah menggunakan luakang melampaui batas kemampuannya sehingga di antara urat yang kurang kuat ada yang pecah dan ia menderita luka dalam yang berat namun tidak membahayakan nyawanya Sekarang Kong Mo Tai Su menghadapi Buk Pun Su, matanya melotot dan mulutnya agak terbuka, nampaknya seperti iblis yang marah sekali Buk Pun Su, kau memang seorang pengecut dan tak tahu malu ia memaki dan bibirnya bergerak-gerak akan tetapi tak ada kata-kata lanjutan Saking marahnya ia sampai sukar mengeluarkan kata-kata Buk Pun Su tersenyum mengejek, Kong Mo Tai Su, kalau roh suci dari Tatmo Chow Su melihat betapa ilmu ciptaannya terjatuh ke dalam tangan seekor siluman bulus Kemudian digunakan untuk perbuatan sewenang-wenang, tentu beliau akan menangis Ikinteng adalah sebuah ilmu yang tinggi dan bersifat suci, ilmu yang termasuk ilmu putih dan yang diajarkan demi kemajuan dan kesehatan manusia Akan tetapi setelah terjatuh ke dalam tanganmu, berubah menjadi ilmu hitam yang keji Buk Pun Su manusia rendah Ternyata watakmu tiada bedanya dengan watak seorang maling hina Kau sendiri seorang keji yang telah membunuh dua orang cucu muridku dan kini kau masih berusaha untuk membersihkan diri dan juga mencoba-coba menghinaku Kau tadi juga memperlihatkan sifatmu yang licik dan tak tahu malu Ikinteng bertanding dengan kengtian Sian Su, mengapa kau membantu dengan kera menggelap? Apakah itu perbuatan seorang laki-laki? Buk Pun Su tidak marah mendengar rejekan ini Terhadap lain orang gagah di dunia Kang Ong sama artinya dengan menghadapi orang segolongan sendiri Karenanya memang harus dilakukan aturan kesopanan dan harus menjaga kehormatan diri dengan taruhan nyawa Akan tetapi menghadapi seekor anjing gila, siapapun juga boleh menendang, memukul, atau meludahi sesuka hati tanpa aturan kesopanan pula Jahanam, kau memaki aku anjing? Siapa memaki? Aku hanya menyatakan cengli, aturan, dari dunia Kang Ong Kong Mo Tai Su, benar-benarkah kau datang ini untuk menangkap aku karena kau bilang aku sudah membunuh dua orang cucu muridmu? Bukan hanya menangkap, sekarang Pim Cheng sudah merubah keputusan Pim Cheng hanya akan membawa kepalamu saja ke Siau Lim Si agar dijadikan Sam Seng Untuk upacara menyembah yang ngiroh kedua orang cucu muridku Bok Beng dan Kok Beng Buk Pun Su tertawa geli Aduh, alangkah senangnya kalau aku bisa melihat dengan metu kepala sendiri betapa kepalaku dijadikan Sam Seng di atas meja sembah yang Apakah akan direbus lebih dahulu? Akan tetapi sayang, mukaku kurus tidak ada dagingnya, mana ada setan yang suka Kong Mo Tai Su menggerakkan rantainya Buk Pun Su, bersiaplah kau untuk mampus Buk Pun Su mengangkat tangannya menyetop Nanti dulu, Kong Mo Tai Su Sedangkan aku yang hendak kau bunuh tidak tergesa-gesa, mengapa engkau yang mau membunuh begitu tidak sabaran? Kau bilang aku telah membunuh Bok Beng Ho Siang dan Kok Beng Ho Siang Mengapa sekarang kau yang datang membalas dendam dan bukan Huk Bin Tai Su sendiri dan tokoh-tokoh Siau Lim Siang lain? Sejak kapan kau menjadi hakim di Siau Lim Pai? Dan pula, dari siapa kau mengerti bahwa aku telah membunuh dua orang tokoh Siau Lim Pai itu? Tak usah banyak cerwet Pendeknya, Pin Cheng tahu bahwa kau lah yang membunuh Bok Beng dan Kok Beng, juga membunuh Chin Giok Sian Jin dari Kun Lun Pai Pin Cheng adalah seorang Siau Lim Pai, sudah semestinya Pin Cheng yang membalas dendam Tiba-tiba Bu Pun Su tertawa bergelak Suara ketawanya bergemas sampai jauh dan suara ini lapat-lapat mengejutkan binatang-binatang hutan di sekitar puncak Yang dijawab oleh hauman binatang-binatang buas Kong Mo Tai Su, kau kira aku tidak dapat menduga? Ternyata siluman betina Pek Hoa telah mengunjungi Siau Lim Si pula Dan aku percaya, para pendeta di Siau Lim Si pasti tak mau percaya hawa busuk yang keluar dari bibir merah siluman itu Kemudian siluman itu lari memasuki goamu dan membujuk rayu dengan matanya yang bening dan bibirnya yang merah Dan kau, ah, mana bisa lain? Kau dengan segala senang hati berkenan melaksanakan permintaannya untuk membunuhku Bukankah itu cocok sekali? Untuk sesaat Hoa Siu itu berdiri tercengang Kalau mendengar romongan Bu Pun Su itu, seakan-akan kakek sakti ini telah melihat dan menyaksikan semua Memang dugaan Bu Pun Su ini tepat sekali Setelah berhasil memanaskan hati orang-orang Kunlun Pai Pek Hoa kemudian langsung menuju ke Siau Lim Si dan dikuil Siau Lim Si yang besar Dia hanya diterima di ruangan depan sekali, tak diperbolehkan masuk Di situ wanita ini mengarang cerita, menyatakan bahwa ia telah menyaksikan dibunuhnya Kok Beng Ho Siang dan Kok Beng Ho Siang oleh Bu Pun Su di pulau Pek Latu Akan tetapi, ketika para Ho Siang penyambut menyampaikan hal ini kepada Ho Bin Tai Su Ho Siang ketua Siau Lim Pai yang tidak mau menjumpai Pek Hoa ini menyatakan ketidakpercayaannya Apapun juga yang terjadi, Pin Cheng lebih percaya kepada Bu Pun Su daripada kepada Pek Hoa Poh Wasat Suruh perempuan itu cepat-cepat pergi meninggalkan Siau Lim Si kata Hek Bin Tai Su Demikianlah, tepat seperti dugaan Bu Pun Su, Pek Hoa lalu meninggalkan Siau Lim Si dan mengunjungi tempat pembuangan atau pertapaan Kong Mo Tai Su Kong Mo Tai Su yang mendengar romongan dan ejekan Bu Pun Su, selain terheran-heran, juga ia merasa malu sekali Terbayang olehnya betapa Pek Hoa Poh Wasat memang telah datang ke Goanya di mana ia bertapa untuk menebus dosanya terhadap Siau Lim Si Tentu saja tadinya ia menolak keras untuk keluar dari Goa dan untuk menolong wanita itu membalas sakit hatinya terhadap Bu Pun Su Akan tetapi Pek Hoa adalah seorang wanita cantik jelita seperti bidadari, dan pula dalam menggoda, memujuk dan merayu hati pria, dia sudah terlatih dan karenanya pandai sekali Meskipun Kong Mo Tai Su telah menjadi seorang hwasyo dan telah bertapa bertahun-tahun, akan tetapi pada dasarnya ia memiliki kelemahan batin Digoda hebat oleh Pek Hoa yang cantik, runtuhlah pertahanan imannya dan akhirnya ia kalah juga Apalagi ketika dalam bujuk rayunya ini Pek Hoa menyinggung-nyinggung bahwa Bu Pun Su telah membunuh dua orang anak murid Siau Lim Pai, Kong Mo Tai Su serta Merta lalu menyetujui untuk menolong wanita cantik itu Demikianlah, dan sekarang Bu Pun Su bicara demikian tepat seakan-akan orang aneh ini melihat dengan metu sendiri Tentu saja Kong Mo Tai Su menjadi heran dan malu yang akhirnya menimbulkan marahnya Bu Pun Su, jangan mencoba berputar lidah Betapapun juga, kau telah membunuh dua orang anak murid Siau Lim Si dan karenanya harus membayar dengan nyawa Setelah berkata demikian, rantai di tangannya menyambar ke arah kepala Bu Pun Su Bu Pun Su maklum bahwa hwasyo ini selain memiliki ilmu silat yang tinggi Juga memiliki tenaga luakang dan ilmu ikinkeng Karena itu serangan-serangannya tentu berbahaya sekali Akan tetapi di samping ini, dia pun maklum bahwa ilmu silat dari Kong Mo Tai Su adalah ilmu silat surian Karenanya tentu Kero melatih diri tidak sempurna Tidak menurut Kero bagaimana mestinya atau boleh juga dibilang secara ngawur Dengan gerakan yang senaknya Bu Pun Su dapat menghindarkan serangan rantai itu Kemudian berkatalah Bu Pun Su Kong Mo Tai Su, satu kali kau sudah melakukan pelanggaran dan penyelewengan hingga kau dihukum oleh Siau Lim Si Kemudian untuk kedua kalinya kau berbuat jahat hingga telingamu dibuntungi oleh mendiang sengkian Sian Su Sekarang kau belum bertobat bahkan sudah mau diperalat oleh Pak Ho Ap Poh Wasat Hwasio, kedosaanmu sudah sangat memuncak dan kau perlu diseret ke Siau Lim Si Kata-kata yang panjang ini diucapkan oleh Bu Pun Su sambil menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Kong Mo Tai Su Serangan-serangan itu hebat dan setiap sambaran rantai atau pukulan tangan dapat mengundang maut Akan tetapi oleh Bu Pun Su hanya dilawan dengan kegesitan dan kelemasan tubuhnya saja Sekali saja kakek ini menggeser kaki, memiringkan tubuh atau menundukkan kepalanya, menekuk lutut atau menggoyang pinggang Maka semua serangan itu mengenai tempat kosong belaka dan hanya sejari terpisah dari anggota tubuh Dalam penglihatan para tokoh Kun Lun Pai, seakan-akan Bu Pun Su tidak mengelak Melainkan tubuhnya menjadi ringan seperti kapas dan selalu terdorong oleh angin serangan sehingga semua pukulan tidak mengenai sasaran Kong Mo Tai Su, tahukah kau apa maksudnya Hwasio digunduli kepalanya Bu Pun Su bicara terus Dia cepat menggunakan tenaga Pek In Ho Atsut untuk mengebut pergi ujung rantai yang kali ini menyambar cepat sekali ke arah lehernya sehingga tak mungkin dapat dilakan pula Ujung rantai itu bagai terdorong oleh tenaga aneh sehingga arahnya menyeleweng dan leher Bu Pun Su terluput dari sebetan Rambut merupakan bagian penting dalam kebagusan rupa manusia dan sifat pesolek terutama kelihatan dalam kera mengatur rambut Oleh karena seorang Hwasio itu wajib membersihkan hati, maka melenyapkan sifat mempesolek diri menjauhkan nafsu wirahi didahului dengan pengundulan rambut kepala Kembali Bu Pun Su mengibaskan ujung lengan bajunya untuk menolak serangan rantai yang hendak membabat pinggangnya, kemudian melanjutkan kata-katanya Akan tetapi kau walaupun kepalamu gundul kelimis, masih saja kau terpengaruh oleh wajah cantik Pek Ho Apo Wasat, benar-benar amat memalukan Dengan kemarahan makin meluap, rantai di tangan Kong Mo Tai Su menyambar dengan pukulan dasyat ke arah kepala Bu Pun Su Hwasio ini merasa penasaran dan juga kaget bukan main Ia sudah mempunyai kepandayan yang tinggi dan boleh dibilang di kalangan Xiao Lim Si, kepandayanya telah mencapai tingkatan yang tertinggi Mengapa sekarang menghadapi Bu Pun Su yang bertangan kosong saja, serangan-serangannya sampai 20 jurus lebih tak pernah berhasil? Apalagi Bu Pun Su masih ada kesempatan untuk bercakap-cakap dalam menghadapi serangan-serangannya itu Sekali ini pukulan rantai ke arah kepala amat kuatnya, dilakukan dengan mengerahkan tenaga I Kin Keng sepenuhnya Biarpun rantai itu masih jauh, akan tetapi Bu Pun Su sudah merasakan sambaran angin pukulan yang benar-benar dasyat Siancai, sayang sekali ilmu hebat terjatuh ke dalam tangan jahat, kata kakek sakti ini Cepat dia mengulur tangan kanannya menangkap ujung rantai yang menyambar ke arah kepalanya Perbuatan seperti ini kiranya hanya Bu Pun Su seorang saja yang berani melakukannya Karena jangankan kalah besar tenaganya oleh Kong Mo Tai Su, andai kata setingkat saja Kelo menangkap ujung rantai yang sedang menyambar itu merupakan bahaya maut yang nyata Akan tetapi Bu Pun Su bukan manusia dengan kepandayan biasa saja Untuk masa itu, kiranya tidak ada keduanya Kakek ini adalah ahli waris tunggal dari kitab pusaka Im Yang Butek Chin Keng Kitab yang sudah diperebutkan oleh seluruh tokoh-tokoh besar di dunia Kang O Ketika Bu Pun Su masih menjadi seorang anak kecil Dalam menerima dan menangkap rantai lawannya ini Biarpun kelihatannya gerakannya biasa saja Akan tetapi lengan yang digerakan itu mengeluarkan uap putih dan jari-jari tangannya berbentuk cakar Ujung rantai yang berat serta menyambar cepat itu dapat ditangkapnya dengan mudah Dan tanpa mengeluarkan suara sedikitpun ujung baja itu sudah digenggamnya Di lain saat, rantai itu berbunyi kerotokan dan menegang Gagangnya dipegang oleh Kong Mo Tai Su dan ujungnya oleh Bu Pun Su Benar-benar sangat aneh Meskipun rantai itu terbuat dari baja, akan tetapi karena bersambung-sambung, tentu saja dapat berbengkok-bengkok Anehnya, ketika dua orang sakti itu memegang ujungnya, mereka saling mendorong dan rantai itu menegang seperti sebuah tongkat baja saja Inilah saluran tenaga luakang tinggi yang membuat rantai itu menegang Jangankan rantai, biarpun yang dipegang itu sehelai sabuk setera, dapat juga menjadi kaku dan keras melebih baja Pertempuran ini benar-benar menegangkan Semua pendek takun lunpai yang berada di situ mengerti belaka apa artinya pertandingan ini Pertempuran yang dilakukan oleh kaki tangan, bahkan dengan senjata sekalipun, masih belum begitu menegangkan laksana pertempuran adu tenaga dalam seperti yang dilakukan oleh Kong Mo Tai Su dan Bu Pun Su pada saat itu Semua ahli silat tinggi maklum belaka bahwa dalam adu tenaga dalam, kalah menang hanya diputuskan oleh kematian seorang di antaranya Akan tetapi bagi Bu Pun Su tidak demikian Kakek sakti ini telah memiliki tingkat yang tak dapat diukur lagi tingginya Maka mengandalkan kepandainya ia bisa menundukkan Kong Mo Tai Su tanpa membahayakannya walauannya itu Kong Mo Tai Su, insyaflah kau akan kesesatanmu dan kalau kau mau berjanji kelap tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai seorang pendeta Aku akan lupakan hinaan-hinaan tadi Kau boleh ambil kembali rantai Bu sambil berkata demikian Bu Pun Su sengaja mengendurkan pegangannya pada ujung rantai Seolah memberi kesempatan kepada Kong Mo Tai Su untuk menarik kembali rantainya Kalau saja Kong Mo Tai Su bukan seorang sombong dan mempunyai dasar yang buruk Tentu ia tahu bahwa kepandainya masih kalah jauh oleh Bu Pun Su Dalam pergulatan mengadu tenaga dalam ini saja Dia sendiri telah mengerahkan seluruh tenaga I Kinkeng yang ada padanya Akan tetapi sebaliknya Bu Pun Su masih dapat berkata-kata dengan suara senatnya saja Tanda bahwa di pihak Bu Pun Su, tenaga yang dikerahkan paling banyak hanya setengahnya Akan tetapi Kong Mo Tai Su ternyata tidak mau menerima usul Bu Pun Su ini Ia maklum bahwa dengan menarik kembali rantainya Sama halnya dengan mengaku kalah dan hal ini akan menjatuhkan namanya Maka, melihat Bu Pun Su mengurangi tenaganya Ia hendak mengambil keuntungan dari kesempatan baik ini Dan tiba-tiba sambil berseru keras dia mendorong dengan segenap tenaga yang ada dalam dirinya Terima kasih telah menonton!